selamat menikmati menenggulakan avatar temporary left wurde mau waw Ok jadi hari ini kita punya materi menarik yaitu Teres Toss van di Venus secara singkat ya jadi ini baru antara tetapi kak tuh tadiba Kemarin ada berita yang membahas bahwa ilmuwan mengeluarkan rilis berita Tentang bahwa mereka menemukan fosfen di atmosfer Venus Gimana cara mereka menemukannya? Jadi yang namanya molekul itu pasti akan melakukan difraksi terhadap cahaya yang melewatinya Dan para ilmuwan itu menganalisa cahaya-cahaya yang lewat di atmosfernya Venus Atau yang dipantulkan oleh permukaan pelangganya Nah, dari cahaya yang dianalisa itu Ditemukan bahwa frekuensi gelombangnya itu ada yang terdistorsi Dan kalau di cek ke tabel molekul distorsinya itu Terjadi akibat keberadaan molekul yang dimakan fosfen Nah, sebenarnya temuan itu ditemukan sekitar tahun 2017 Tapi memang baru dirilis sekarang karena Baru dirilis sekarang karena Apa namanya? Ya, butuh di cekin itu segala macem kan Dan Ya, dari perhitungan segala macem itu Diperkirakan Terdapat 20 TPM Ayo, masih ingat pelajaran matematika Eh, matematika sih Pelajaran game ya Di SMA apa nggak? TPM Part per miliar Bukan milion Benernya part per milion sih Tapi ini part per miliar Untuk dibandingkan itu Kalau di bumi secara umum Sekitar 10 bagian Per triliun Jadi cukup tinggi Di Venus sana Cuma Memang Apa namanya Struktur Nature Nature Bahasa Indonesia Secara umum Bukan secara umum Nature itu Pastinya Fosfen itu Ketemu dengan oksigen Akan Bereaksi menjadi Molekul lain Struktur kimia yang Yang lain Jadi Ya Cukup rendah sih Yang memang di bumi Tapi Para ilmuwan itu Juga Menemukan Bukan menemukan Bukan ilmuwan itu Yang menemukannya Tapi Sebelum-sebelumnya Joga Bahwa kalau Fosfen ini Ada di Dalam Atmosfer Venus Yang bagian Bawah Bawah Justru malah Hancur Hancur Karena Untuk yang Belum tahu Dan untuk Apa Untuk Nge-refresh Untuk nge-refresh Pengetahuan Venus itu Atmosfernya Satu Tekenannya Tinggi Dua Korosif Tiga Sangat Panas Jadi Cuma Molekul Molekul Tertentu Saja Yang bisa Bertahan Di Dalam Atmosfernya Venus itu Ya Jadi Secara Sikatnya Fosfen Ditemukan Di Atmosfer Venus Nah Apa Implikasi Keberadaan Keberadaan Fosfen Itu Implikasinya Adalah Ada Kemungkinan Bahwa Di Venus Ada Kehidupan Titik Tapi bukan Kehidupan Yang Tingkat Tinggi Kayak Mungkin Bayangannya Mungkin Ada Luba-luba Terbang Disana Atau Gimana Lebih Cenderung Ke Apa Namanya Mikro Mikrobiologi Kayak Ya Mungkin Bakteri Sel tunggal Atau Semacam-macamnya Kita juga Gak Tahu Sampai Bisa Melakukan Observasi Observasi Langsung Disana Harus Latihan Ngomong Lagi Oke Mengejutkan Memang Tapi Juga Tidak Perlu Di Eh Tidak Perlu Dipungkiri Bisa Dipungkiri Bahwa Fosfen Sendiri Ada Kemungkinan Juga Terbentuk Secara Alami Tanpa Proses Biologi Jadi Seperti Fosfen Terdeteksi Di Atmosfer Planet Jupiter Ada Cuma Setelah Diteliti Untuk Apa Namanya Untuk Terbetul Secara Alami Tanpa Proses Biologi Cuma Bisa Di Planet Gas Raksasa Gas Jayayon Kalau Bahasa Inggrisnya Jadi Apa Perlu Kondisi Tertentu Dengan Tekanan Yang Sangat Tinggi Jauh Di atas Permukanya Venus Karena Tadi Juga Kita Tau Kalau Di permukanya Venus Tekan Sangat Tinggi Tarik Tarik Pasiknya Oh Udah Udah Ya Jadi Apa Ada kemungkinan Juga Biologi Di Permukaan Bukan Di Permukaan Di Dalam Planet Gas Raksasa Seukuran Jupiter Saturn Dan Semacamnya Ya Terus Ada Juga Kemungkinan Kalau Fosfen Yang Ditemukan Ini Cuma Apa Ya Tadi Kan Apa Di Awal Udah Dibahas Kalau Ditemukannya Itu Apa Namanya Apa Dari Difraksi Cahaya Jadi Ada Frekuensi Frekuensi Yang Terhambat Akibat Keberadaan Molekul Jadi Ada Kemungkinan Juga Kalau Apa Namanya Keberadaan Fosfen Apa Keberadaan Deteksi Fosfen Ini Karena Layering Layering Beberapa Molekul Kimia Yang Ya Nutup 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 Akhirnya Apa Terdeteksi Spektrum Yang Mengindeksikan Adanya Fosfen Itu Juga Ada Kemungkinan Kayak Gitu Tapi Setelah Dipertimbangkan Makanya Apa Mundur Apa Sekitaran 3 tahunan Ya 2017 Sampai Sekarang Jadi Ya Kemungkinan Yang cukup Besar Kalau Terbentuk Oleh Proses Yang Mirip Dengan Proses Biologi Kita Juga Gak Tahu Beneran Biologi Apa Enggak Ya Siapa Tahu Jaya Ada Enzim Terbang Di Atmosfer Venus Kan Oke Ajo Apa Itu Biologi Kal Fosfen Tadi Sudah Dibahas Dikit Kan Kalau Biologi Kalau Fosfen Di Bumi Itu Secara Umum Sekitaran 10 Per Triliun Nah Datangnya Dari Fosfen Peran denger Fosfat Ya Bahan kimia Apa Struktur molekul Yang deket Dengan Fosfat Dipakai buat apa Pupuk Adanya Dimana Sekit Apa Namanya Tempat Sampah Pup Apa Namanya Sisa Pencernaan Dan Semacamnya Nah Jadi Apa Di bumi Itu Fosfen Konsentrasinya Cukup Tinggi Di Daerah 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 Yang Itu Kondisinya Sendiri Untuk Manusia Secara Umum Bahkan Untuk Makhluk Hidup Yang bernafas Dengan Oksigen Itu Cukup Beracun Kalau Beracun Kok Malah Menadakan Keberadaan Kehidupan Ya Ya Beracun Beracun Pun Itu Akibat Adanya Bateri Bateri Yang Makan Barang Barang Hidup Tentang Keberadaan Di bumi Ya Jadi Itu Di sekitarnya Apa Namanya Makhluk Makhluk Yang Baru Mati Yang Sedang Dekomposing Yang Sedang Membusuk Itu Banyak Fosfen Terus Ditumpukan Pup Aku ingat Sebentar Saya Cari Dulu Apa Namanya Pacific Asian Fosfen Ini Intermeso Dikut Jadi Apa Di Samudera Pasifik Ada Negara Yang Namanya Republic Republic of Nauru Itu Di Timur Lautnya Papua Andogini Sempat Jadi Negara Dengan GDP Tertinggi Di dunia Sempat Ya Sempatnya Di Apa Ditebelin Digarisbawahin Dikasih petik Sempat Jadi Negara Dengan GDP Tertinggi Di dunia Karena Disana Ada Tumpukan Fosfat Yang Diekspor Besar-besaran Untuk Supply Pupuk Di seluruh dunia Saat itu Ya Tinggi Banget Incomnya Mereka Cuma Ya Setelah Fosfatnya Mulai Jarang Anjlok Haha Ups Bukan Haha Sayang Sekali Oke Lanjut Keberan di bumi Ya Ya Tadi Apa Berarti Apa Keberan Fosfat Ini Berarti Apa Semacam Ada relasi Dengan Kematian Makhluk Tapi Tidak Sebenarnya Justru Itu Apa 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 Namanya Penanda Bahwa Di daerah situ Ada kehidupan lain Kehidupan lain Ya Kehidupan Oleh Makhluk-makhluk Yang tidak Dependent Tidak Dependent Tidak Memiliki Ketergantungan tinggi Terhadap oksigen Karena Yep Kita Mengatakannya Sebagai Unaerob Jadi Bakteri-bakteri Yang Memakan Apa Yang Ada dalam Perut Terus ada Apa Yes Bakteri-bakteri Yang Membuat Pembusukan Makhluk hidup Berjalan Itu Rata-rata Emang Bakteri Neerob Ya Dan Hasil Metabolisme Ya Apa Hasil Metabolisme Bakteri-bakteri Itu Mengeluarkan Fosfan Ini Ya Berarti Kematian Itu Sumber Kehidupan Ya Gitulah Lalu Kenapa Kok bisa Ditemukan Di Venus Karena Tadi Di awal Sudah dibahas Sedikit Kalau di Venus Itu Atmosfernya Tekanannya Tinggi Suhunya Panas Sangat Sangat Bercun Kok bisa Ada Bakteri Di sana Kenapa 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 ya Jadi Apa Para ilmuwan Dari Apa Dari paper Paper yang lain Menyatakan Ada kemungkinan Kalau Di Masa lalu Venus Sebelum Atmosfernya Ngawur Kayak Sekarang Ini Punya Lautan Sebelum Sangat Panas Suhunya Sempat Miribumi Ada Lautan Dan ya Kemungkinan Pas Masa itu Ada Kehidupan Entah Sampai Seberapa Akut Kehidupan Yang ada Di sana Yang jelas Perkiranya Ada Nah Dan Ya Seperti Kita tahu Life Will Find A way Itu Apa Taman Dinosaurus Ya Kalau gak Salah Jadi Secara Berangsur Saat Apa Namanya Saat Kondisi Permukaan Planet Venus Memudar Sedikit Demi Sedikit Kehidupan Kehidupan Yang ada Di sana Ya Memang Punah Mungkin Minum Minum Teh soda Sendawa Mungkin Memang Secara Bareng Serangsur Punah Satu Persatu Tapi Yang Namanya Kehidupan Itu Kan Beradaptasi Dan Kalau Perubahan Yang ada Di Planet Venus Saat Itu Tidak Se Apa Tidak Secepat Adaptasi Dari Makhluk Makhluk Kecil Kecil Ini Ya Mungkin Mereka Menemukan Cara Untuk Bisa Hidup Entah Dengan Membuat Gelembung Gelembung Udara Supaya Mereka Bisa Melayang Di Apa Dalam Atmosfer Venus Atau Sesuatu Yang Kita Tidak Bisa Mengobservasinya Di Bumi Ini Mungkin Mungkin Oh Ya Jadi Beberapa Tahun Yang Lalu Juga Kalau Tidak Salah Eh Bukan Beberapa Tahun Bulan Kali Ya Pernah Baca Juga Kalau Di Venus Di Atmosfer Venus Sempat Tiba Tiba Ada Bulatan Ada Apa Namanya Notch Apa Bahasa Indonesia Notch Berca Plak Ada Plak Di Atmosfer Yang Tiba-tiba Muncul Tenggelam Muncul Tenggelam Secara Periodik Kalau Di Bumi Itu Mungkin Seperti Apa Namanya Alga Bloom Kalau Istilah Bahasa Inggrisnya Itu Jadi Alga Rumput Laut Ya Alga Alga Bukan Rumput Laut Doang Jadi Apa Ya Mikroba Mikroba Kecil Kecil Itu Kadang Kadang Timbul Terus Tenggelam Timbul Tenggelam Di Laut Jadi Apa Dulu Waktu Apa Ada Terobservasi Alga Bloom Terobservasi Berca Berca Hitam Di Permukaan Venus Itu Ya Apa Kemungkinan Cuma Perubahan Cuaca Cukup Besar Jadi Ya Nggak Nggak Sampai Itu Tapi Kalau Ditambahkan Ini Ada Kemungkinan Fosfen Ini Timbul Dari Barang Yang Menyebabkan Berca Hitam Di Atmos Bukan Berca Sih Luas Dia Bulet Gitu Ya Ada Kemungkinan Sama Penyebabnya Itu Ya Gitu Sih Jadi Apa Ya Ada Kemungkinan Gitu Dan Ya Seperti Di Bumi Juga Setiap Ada Apa Namanya Ada Perubahan Besar Di Planet Kehidupan Masih Tetap Lanjutkan Kayak Waktu Jamannya Dinosaurus Ada Meteor Jatuh Bersama Dengan Perubahan Geologi Besar Besaran Di Sekitaran Siberia Dinosaurus Punah Tapi Eh Dinosaurus Nggak Parah Punah Masih ada Sekarang Dinosaurus Besar Punah Dan Ya Kehidupan Kehidupan Yang lain Masih bisa Tubuh Sampai Ya Kehidupan Yang sekarang Ini kan Ya Gitu Sih Dan Baru Bulan Lalu Kali Ya Bukan Baru Bulan Lalu Bahkan Sebelum Ada Apa namanya Pengumumannya Ini Kita Manusia Di bumi Ya Ilmuwan Ilmuwan Juga Sama Vision Vision Yang Angkasa Merasa Bahwa Mars Itu Memiliki Kemungkinan Menyimpan Kehidupan Tersembunyi Di balik Batunya Tapi Ternyata Dengan Penemuan Ini Kemungkinan Kehidupan Lebih Ter Trace Apa Lebih Bisa Terdeteksi Di Planet Yang Sebenernya Secara Ini Apanya Secara Biaya Lebih Mudah Didatangi Daripada Kemars Cuma Memang Untuk Bangun Infrastruktur Kalau Mau Bikin Koron Di Di Sana Agak Lebih Mahal Dan Lebih Risk Karena Kita Harus Bikin Terkibayi Apa Floating Floating Ya Settlement Settlement Yang Mengapung Sih Gitu Doang Sih Untuk R Apa R Rantingan Random Hari Ini Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Lagi Mudah Mudahan Besok Bisa Menemukan Materi Aneh Aneh Kayak Gini Lagi Terima Kasih Saya Balik Ke Kantong Waktu Dulu Sampai Jumpa Lagi Lagi Sampai Terima kasih telah menonton!